Berjumpa lagi dengan saya, Apem, di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org Saya sudah mempunyai variable maju dan saya letakkan di up dan down Supaya mendeteksi bahwa jika ini maju dan mundur Lalu, saya memberikan delay Saya memberikan if, disini, variable, if If maju Maju sama dengan 1 Oke, jika maju sama dengan 1 Saya klik OK Dan saya memberikan ini Plus sama dengan below Dan saya memberikan tanda ini Lalu, disini adalah tanda ini Otomatis, saya mempunyai jika maju sama dengan 1 Saya mempunyai execute plus sama dengan tadi Dan saya memberikan else Mana else, oke, else Lalu tanda semacam ini Dan tanda semacam ini Lalu saya klik kanan Dan copy, lalu klik kanan Paste Dan saya buka, lalu saya memberikan min Oke, seperti itu Saya simpan Dan sekarang jika saya putar Saya mempunyai saat maju Kiri kan Dan saat mundur Kirinya juga berfungsi dengan baik Tetap kiri Dan sekarang Saya juga memberikan cara yang sama Jika belok kanan dan mundur Dia akan salah Oke, seperti itu Oke, dan saya Memberikan persis sama dengan ini Saya menuju ke right Dan saya memberikan variable Lalu maju Sama dengan 1 Dan klik ok Lalu saya memberikan tanda ini Tanda ini Dan Else Lalu saya copy Tiga ini Saya copy Klik kanan Copy Dan menuju sini Klik kanan paste Oke, saya menuju sini Klik dan drag Oke, seperti itu Dan di sini Saya memberikan Plus A Oke, seperti itu Dan saya simpan Dan sekarang jika saya Putar Saya mempunyai kanan Mundur Kanan Akan benar Oke, seperti itu Oke, saya mempunyai Saya menambahkan friction Di tembok Oke, saya klik Dua kali tembok Dan Saya memberikan add Create Dan saya memberikan variable Friction Sama dengan 0 Oke, saya klik google lagi Saya coba sekarang Oke Dan saya Akan bisa Memberikan kecepatan Saat setelah Menabrak Oke, seperti itu Saya lanjutkan Pembahasan Dan Mungkin Yang perlu dilakukan Adalah Oke Jika Jika kita lihat Di Mobil saya Jika saya klik Belok Maka Dia akan tetap Belok Dan ini Saya tidak Menginginkan hal ini Ke kanan Dan ke kiri Dan saya memberikan If di Belok kanan dan kiri Saya menuju left Dan di Sini Saya memberikan If Juga Di Atas Jika Speed 0 Tidak sama dengan 0 Oke Equal Not Oke Saya memberikan ini Jika Jika Mobil Tidak sama dengan 0 Speednya Baru Saya memberikan Ini Oke Jika saya Putar Ow Maaf Oke Saya memberikan If Di sini Dan Oke Tanda semacam ini lagi Lalu Tanda semacam ini lagi Untuk penutup Oke Saya coba lagi Oke Sekarang saya Tidak mempunyai Pergerakan Saat saya menekan Keyboard Kiri Jika Kecepatan Jika ada kecepatan Baru Saya Mendapatkan belok Oke Saya rasa Sudah bagus Dan Di kanannya Saya juga Memberikan seperti itu Oke Mundur Dimundur Dimundur Saya masih Mendapatkan Kiri yang aktif Dan Saya memberikan If juga Di Sini Oke Saya copy Dan Saya paste If Lalu Saya memberikan Tanda ini Dan Tanda ini Di terakhir Dan sekarang Jika saya coba Jika saya mundur Dan berhenti Saya tidak Berputar Dan saya masih Mempunyai Perputaran di kanan Dan saya Tambahkan If juga Di kanan Oke Saya menuju Ke right Dan Face juga Di sini Jika Speed Sama Saya memberikan Ini Saya memberikan Ini Lalu Saya paste Juga di sini Saya memberikan Ini Dan Saya memberikan Penutup Oke Sekarang Saya yakin Saya tidak Mempunyai Perputaran Saat Mobil Diam Oke Di kanan Saya sudah Tidak mempunyai Perputaran Maju pun Juga Saya tidak Mempunyai Perputaran Dia akan Berhenti Oke Seperti itu Dan Anda bisa Mencoba-coba Dengan Beberapa Fungsi Di sini Dan Saya Rasa Anda Bisa Menggunakan Fungsi Ini Dengan Mencoba-coba Maka Anda Akan Tahu Artinya Anda Akan Bisa Memberikan Kontrol Dan Apapun Itu Karena Di Game Maker Banyak Kontrol Dan Kita Bisa Mengaktifkan Semua Kontrol Mungkin Semacam Ini Tutorial Pembuatan Player Pada Mobil Dan Mungkin Di tutorial Selanjutnya Kita akan Membahas Tentang Animasi Player Yang berupa Manusia Mungkin Disitu Ada Mungkin Fighting Atau Apa Dan Saya akan Merancang Beberapa Model Untuk Contoh Dan Anda Bisa Mulai Merancang Merancang Sendiri Untuk Model Anda Oke Sekian Tutorial Dan Kita Lanjutkan Ke Pembahasan Pembahasan Selanjutnya Sampai Jumpa Salam